selamat menikmati mengubah format teks untuk memperbaiki penampilan untuk penekanan dan agar dapat dibaca lebih jelas berikut ilustrasinya yang ini ilustrasinya yang pertama ini adalah font ya untuk mengatur font face kemudian yang kedua adalah ukuran font bisa sampai 72 atau lebih kemudian yang ketiga ini adalah untuk style italic atau miring garis maaf untuk tulisan miring pada teks kemudian nomor 4 menjadikan teks superscript atau subscribe nah ini kemudian yang kelima mengubah case text nah case text ini uppercase atau glow ya capital atau rufe chill kemudian nomor 6 mengubah warna teks nah ini simbol A ini untuk mengubah warna teks pada microsoft word kemudian nomor 7 efek teks nah ini efek teks nomor 8 memberi highlight pada teks background ya background pada teks kalau ini adalah warna teks kalau yang simbolnya simbolnya AB ini adalah memberi background pada teks nomor 9 memberi strike truth pada teks nah jadi tulisannya dicoret efek coretan pada teks kemudian nomor 10 menyalin format teks format painter oke kemudian nomor 11 menghapus format teks nah ini jadi all formatting kita coba sekarang kita ketik smp id dar l kuran nah ini tulisan smp id dar l kuran kita berbesar dulu nah misalkan kita mau mengubah jenis fontnya kita klik bagian font face nah kita bisa mengubahnya nah misalkan ini atau yang lain ini overlock font overlock kemudian kita bisa mengubah ukuran nya misalkan 20 nah bisa merubah warnanya kan ini kan ini tulisan kuran kita kita ubah warnanya jadi hijau nah seperti itu atau kita mau meng-copy formatnya ya nah ini ctrl shift c ctrl shift v kita copy formatnya shift c kemudian kita terapkan disini di sini ctrl shift v nah dia meng-copy formatnya menggunakan format painter ini atau jika ingin menghapus formatnya kita klik ini create all formatting nah seperti itu kembali ke defaultnya memberikan efek misalkan kita beri efek disini text efek nah seperti itu atau memberi background high-light nah seperti itu nah ini efek italic ada garis bawah double tebal atau ini superscript dia di atas atau subscribe dia di bawah ini efek extract truth nah seperti itu kita bisa mengubahnya menjadi sentence nah jadi hanya huruf awalnya aja yang kapital upper capital semua power case kecil semua seperti itu pembahasan selanjutnya adalah mengatur format paragraf disamping memberi format pada text secara individual berdalam dokumen kita dapat menerangkan perubahan format ke seluruh paragraf seperti spasi baris kemudian penomoran dan garis tepi pada paragraf apa saja yang dapat dilakukan dengan paragraf seperti mengatur perataan teks menentukan spasi baris baik dalam sebuah paragraf maupun antarparagraf membuat penomoran baik dengan angka huruf maupun dengan simbol menampilkan penanda format menambahkan atau mengurangi identasi pada paragraf menentukan tab menambahkan setting pada paragraf border dan menerapkan style pada paragraf kita langsung coba saja kita berkecil dulu zoom tampilannya kita buat 3 paragraf mungkin ya kita pakai rooms yang simpel kita berkecil dulu nah disini ada terlalu banyak ada 3 paragraf disini ada 3 paragraf ini adalah format paragraf kita dapat mengaturnya ini perataan kiri kita bikin ke tengah atau kanan atau rata kanan kiri ya seperti itu kemudian kita dapat mengatur jarak baris dalam sebuah paragraf nah ini ya dapat kita tambahkan spasi ini paragraf 1 paragraf 2 dan paragraf 3 nah paragraf 1 yang kuning ini nah kita bisa menambahkan line spacing ya jarak antar baris pada sebuah paragraf nah seperti itu atau menambahkan jarak antar baris antar paragraf menambahkan jarak baris antar paragraf nah bersama ya ini kita bisa menghapusnya remove space remove space before paragraf remove ini ya dia menambahkan menambahkan jarak antar paragraf iya kemudian ada penanda ini penanda format nah penanda format kita bisa menghilangkannya kemudian menambahkan oh ini bukan oh ini bukan menambahkan setting nah ini kita hilangkan dulu nah ini adalah setting dalam paragraf kita block dulu kemudian kita resetting dalam sebuah paragraf ya bedanya ini bedanya dengan highlight dia cuma sampai tulisannya tapi kalau setting paragraf dia semua ya bentuk kotak guna memberikan indentasi ya ini seperti jarak misalkan ini tambahkan indentasinya nah dia geser ke kanan atau kita mengurangi indentasi geser ke kiri nah untuk melakukan penomoran memberikan penomoran kita bisa menggunakan menu numbering menggunakan angka ya atau bisa diganti dengan huruf romawi atau menggunakan simbol ya seperti itu nah itu format paragraf menentukan tab nomor 7 namakan border ini kalau mau menentukan tab kita klik disini bisa ini ini adalah penanda tab kita tekan huruf tab pada keyboard nah dia sampai disini kita tambahkan disini lagi sampai disini kita disini ya itu memberikan border ini border ya sekarang kita upload dulu kita beri border 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 dalam paragraf kita kasih atas bawah seperti itu kiri kanan nah kita juga dapat memberikan style pada paragraf pada style ini style yang lain atau kita bisa membuat style sendiri di create style nah itu untuk menghapus format paragraf clear formatting pada menu style ya itu pembahasannya dari format paragraf nah satu lagi untuk menghapus tab ini ya ini kan ada tab nah dia jarak ketika misalnya kita tambah disini dia lagi ya selesai lurus nah lurus dia nah untuk menghapus tab ini ya banyak tab dia kita bisa mengkliknya dua kali nah kemudian masuk dialog tab kita clear all maka simbol l ini simbol tab ini akan hilang oke nah dia akan kembali normal atau kembali defaultnya seperti itu baik itu pembahasan informasi kelas 7 pada pertemanan ini jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan segera ditanyakan kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati